Persebaya versus PSM Makassar, sama-sama miliki misi ke puncak klasemen. Laga super panas akan segera tersaji, pada pekan ke-9 BRI Liga 1, akan ada dua tim papan atas, yang akan saling bentrok, pada pekan ke-9 Liga 1 musim ini, Persebaya yang akan bertindak sebagai tuan rumah, akan menantang PSM Makassar yang saat ini berada di bawah mereka, pada tabel klasemen sementara. Sehingga Laga Persebaya versus PSM Makassar diprediksi akan berjalan sengit, terlebih, kedua tim memiliki nasib yang berbeda pada pekan ke-8 kemarin, di mana Persebaya akhirnya merasakan kekalahan perdana mereka, di Liga 1 musim ini, sedangkan PSM Makassar akhirnya kembali ke jalur kemenangan, usai sempat puasa kemenangan dalam 4 laga terakhir di Liga 1. Di tabel klasemen sendiri, kedua tim juga memiliki selisih poin yang tipis, di mana Persebaya yang saat ini berada di urutan ke-2 klasemen, memoleksi 17 poin, sedangkan PSM Makassar berada di urutan ke-4 klasemen, dengan koleksi 15 poin saja, terlebih, siapa yang akan meraih poin penuh, pada pekan ke-9 nanti, salah satunya akan ke puncak klasemen, karena Bali United yang berada di puncak, hanya memoleksi 17 poin saja, sama dengan Persebaya. Laga Persebaya versus PSM Makassar, akan dimainkan pada tanggal 23 Oktober tahun 2024, laga big match ini, akan dimainkan di Stadion Gelora Bumtomo, tepatnya di kandang Persebaya Surabaya, patut kita nantikan, siapakah yang akan meraih poin penuh, dalam laga panas antara Persebaya menghadapi PSM Makassar mendatang.